Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku gak akan bikin makeup tutorial Tapi kita akan chit chat saja Dan kalian juga pasti dalam judulnya lah ya Hari ini aku akan Ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian Yang kalian tanyakan di instagram Buat yang kelewatan Ngasempat nanyain siapa suruh ngefollow instagram aku Kalau gitu jangan lupa Untuk follow instagram aku di Karena yang satu udah ada yang pake Oke Oke kalau gitu kita langsung saja mulai Jadi tuh disini ada sekitar 100 lebih pertanyaan Emang kebanyakan tuh Pertanyaannya banyak yang sama gitu Jadi aku akan mulai dari yang pertanyaannya Paling banyak Itu pertama, Kafero-Kafero umur berapa? Aku umur 20 tahun Ulang tahun aku itu tanggal 9 April Pertanyaan kedua Yaitu suka makeup dari kapan? Nah jadi tuh aku suka makeup Dari aku umur 16 tahun Which is 4 years ago 4 tahun yang lalu aku tuh nonton satu film series Yaitu The Walking Dead Jadi awalnya tuh aku suka makeup bukan beauty makeupnya Tapi special effect makeup Nah jadi tuh waktu itu pas nonton Walking Dead Temen aku suka kan Kayak zombie-zombie seru gitu Setelah itu aku nonton-nonton Youtube Terus muncul tuh videonya Michelle Phan Yang Princess Barbie zombie itu pokoknya Nah itu aku pertama kali nonton Aku yang kayak kaget gitu Jadi kayak What? Ternyata itu tuh makeup gitu loh Kayak keren banget Bukan efek dari video gitu loh Jadi tuh literally hasil tangan Jadi aku yang kayak amazed banget Jadi setelah itu aku baru coba-coba explore makeup-makeup zombie Ini lanjut ke pertanyaan ketiga Yaitu Belajar makeup dimana? Guru dance aku Dia ngomong gitu ke aku kayak Kamu kenapa gak jadi makeup artist aja gitu kan? Terus aku yang kayak Apaan makeup artist gitu? Siapa gue? Gue gak ada kenalan artis gitu kan? Terus dia kayak Oh enggak, enggak, enggak Makeup artist tuh dalam artian Artisnya itu adalah seniman Bukan artis art Aktris Kayak Terus dari situ aku baru ngerti Ada kerjaan yang namanya makeup artist Jadi kerjaannya itu makeupin orang Nah kebetulan si Cici ini pun juga baru lulus dari Martha Tilaar Jadi dia kayak Yang ngajarin aku tuh dia Untuk yang beauty makeup Aku belajar sama dia Segala macem basicnya sama dia Terus habis itu sisanya aku kembangin sendiri Nah kalau misalnya untuk face painting Special effect itu belajar dimana Itu aku semua belajar sendiri Aku belajar dari Youtube Youtube is the best source For studying Jadi aku belajar dari Youtube Aku nonton videonya Glam and Gore Aku nonton videonya Michelle Phan Aku nonton videonya Ellie Mac Special effect Pokoknya hampir semuanya tuh aku nonton dari Youtube Nah sama ini Ini itu adalah Pertanyaan Yang Paling banyak juga Yaitu Awal jadi beauty vlogger itu gimana? Aku kan waktu itu Masih Belum rame-rame banget kan Jobnya Kadang bisa dalam sebulan gak ada sama sekali Kadang juga Seminggu cuman ada Tiga orang Atau gak Cuman dua orang Gitu kan Dan aku tuh bosen banget Kalo hari biasa tuh gak ngapa-ngapain Aku tuh kayak bosen banget Latihan gitu-gitu aja Nah abis itu aku lagi browsing-browsing gitu Di Instagram terus ada lomba Yang namanya beautybound Asia Jadi beautybound Asia itu adalah lomba Dimana mereka mencari kayak beauty vlogger gitu Dan hadiahnya ketemu Michelle Phan di Jepang Terus aku yang kayak Aku tuh suka banget sama Michelle Phan Jadi aku yang kayak Oke Aku mau ikutan mbak ini Mau gimana pun caranya Aku tuh bener-bener pertama Gateng banget gak tau apa-apa soal video Jadi pertama aku ngerekamnya tuh pake iPhone Submission pertama tuh kayak ceritain ke apa kamu Pokoknya aku kayak lagi bikin dandan gitu Terus abis itu tuh yang bantuin aku rekamin Si Jason Jadi waktu itu kita gak punya tripod Kita gak punya lighting Kita gak punya apa-apa Aku cuma bisa ngandelin lampu cover makeup aku Terus pun juga karena gak ada tripod Jason tuh yang ngerekamin Jadi tuh dia megangin Dia dari bawah Dia megangin Kalo pas bikin iTunes A makeup tutorial Dia dari bawah megangin begini Pegel banget itu Ya ampun Terus abis itu juga dia Pas mau bikin yang kayak full face makeupnya Dia dari belakang koper Di pegangin Gini gitu Kayak Beb aku pegel banget Beb box dulu Beb bentar Beb Terus kayak Iya iya Terus abis itu kita lanjut lagi Sempat ada cek cok juga Soalnya dia bener-bener goyang Terus aku marah Terus dia yang kayak Aku tuh udah capek gitu Megang Kamu marah-marah Iya Abis itu akhirnya aku masuk ke top 30 Abis itu masuk ke top 15 Tapi ternyata aku gak menang Jadi aku yang kayak Ya yaudahlah Nah disitu tuh aku dapet produk SK2 Karena SK2 adalah sponsornya Dan disitu juga pertama kalinya Aku cobain produk SK2 Aku udah sering banget sharing Kalo muka aku tuh bersih Karena SK itu facial treatment essence Ini tuh udah ada ceritanya Di My Acne Story Jadi kan bisa langsung nonton saja Di Beauty Bound Asia Akhirnya aku kan kenalan sama beberapa blogger kan Ada Andy Itu aku pertama yang kenal sama Andy Peng disitu Terus ada Janin Ada Gita Terus setelah itu kan di grup Beauty Bound Di Beauty Bound Asia Ada karena aku kenal-kenalan sama temen-temen blogger Akhirnya kan mereka bikin satu grup lain gitu Bikin deh tuh kayak collab-collaban Sharing-sharing tentang Youtube Tentang cara bikin video Edit video gimana Terus setelah itu Aku mau coba Aku bikin video terus Soalnya sekali ngisi waktu luang juga kan Karena aku hari biasa gak ngapa-ngapain gitu kan Aku kerjanya cuma satu minggu Terus dari situ aku pelan-pelan bikin video terus Dan feedback dari temen-temen tuh bagus Aku seneng gitu Ternyata ada yang nontonin Dan ada juga yang nge-request untuk bikin video Jadi aku yang kayak Ah somebody watching me Makanya dari situ aku tetep lanjutin untuk bikin video Dan akhirnya gak lama Aku join di komunitas Indo Beauty Gram Jadi ini nyo invite aku Aku sebenernya sebelumnya udah isi formulir Aku seneng banget dengan masuk ke komunitas IBB itu Aku jadi kenal banyak banget beauty vlogger ya Kayak Jihan Putri Terus Almirantivira Terus Almirantivira Stephanie Wos Kak Heni Ciel Momo Zoel Sunli Janin Maggie Kayak banyak banget gitu Anak-anak IBB Dan anak-anak IBB itu ramah-ramah semua Karena join di satu komunitas Yang kita Yang passionnya sama Jadi tuh rasanya tuh kayak Lebih termotivasi gitu loh Untuk bikin video Makanya sejak join IBB itu Aku semangat banget untuk bikin video Nah selanjutnya kerjaan aku apa Kesibukan aku tuh sehari-hari tuh ngapain Aku kesibukan aku sehari-hari Sekarang tuh aku full time di beauty vlogger Beauty vlogger inspirasi aku Jadi aku suka nontonin Shan XO Aku pengen banget bisa kayak dia Dalam waktu seminggu dia bisa upload 3 video Aku pengen banget bisa seaktif dia Dia tuh bener-bener inspirasi banget Terus Batani Mota Kontennya oke-oke banget Dia selalu banyak ide-ide bagus Terus Michelle van of course Dari orang pertama yang aku nonton videonya tuh dia Terus setelah itu Peripai Aku tuh suka banget sama Peripai Dia tuh estetik banget Dan dia tuh cantik banget Dan aku udah pernah ketemu Peripai in real life And Peripai tuh bener-bener humble banget Lalu ada lagi Hey It's Faye Jadi buat temen-temen yang kulitnya ada masalah jerawat gitu Kalian bisa nontonin Hey It's Faye Oke next Aku mau edit video pake apa? Hmm gak pernah baca description box ya Aku udah selalu taro semuanya di description box Kapan bikin draw my life? Aku akan bikin draw my life pas aku sudah sampai 100 ribu subscriber Vero penghasilan yang sekarang udah bisa buat kehidupin diri sendiri atau belum? Ya sudah Aku udah gak pernah minta uang jajan lagi sama papa mama itu Setelah karir makeup aku udah lumayan stabil Dan juga setelah aku menjadi beauty vlogger Palingan cuma kalo misalnya aku mau nge-mail ada basol lewat di depan Aku yang kayak malah minta 10 ribu Mau beli basol, mau beli shomai gitu Oke kayaknya udah enough ya soal tentang yang kayak serius-serius Sekarang kita mungkin mulai ke yang lebih santai Oke jadi ini ada dari Sarah Top 5 lipstick aku tuh apa Pertama makeover You know my favorite Makeover yang nomor 5 sama yang nomor 3 Ikut lipstick Terus kedua NYX lingerie Terus yang ketiga itu L'Oreal Rouge Magic Aku suka sama teksturnya Dan keempat NYX soft matte lip cream Sama yang kelima Lip tint dari Etude House Yang Dear Darling Pero aku paling suka buah apa? Aku paling suka buah manggis sama anggur sama kimi Pede gak kalo jalan gak pake makeup? Sesekali gitu dong biar kulitnya nafas dikit Aku tuh makeup kalo aku lagi ada event Seperti kayak beauty class Atau event-event Ya event lah gitu lah Atau gak pas lagi bikin video Sehari-hari aku pake makeup? Enggak Kalo jalan-jalan ke mall Aku malah gak pernah pake makeup Tanya Jason Gak kan? Aku tuh ke mall Gak pernah sekalipun dandan Palingan ya cuman pake yang lipstick Biar gak pucet-pucet banget Alis pun juga aku gak gambar Aku gak pake soft matte Cuman kecamata Aku pede banget kok Aku keluar gak pake makeup Favorite food Spaghetti carbonara Tiap ke tempat makan Pasti aku pesen spaghetti carbonara Aku kasih tips dong Untuk jadi beauty vlogger Atau untuk beauty vlogger-beauty vlogger Yang punggulai Yang kita-kita yang baru mulai Tips dari aku sih Cuman satu Konsisten Rejiin aja terus Nge-upload video Always be yourself Kayak Semua orang juga ngomong gitu sih Always be yourself Tapi beneran Always be yourself Di pera Kalo misalnya gitu tuh makeup Mendingan pinjam atau beli Kalo misalnya Emang waktunya gak kepepet Aku saranin sih beli Karena kebedepannya pun juga Kamu kan pasti akan perlu Tapi kalo misalnya Kepet-kepet banget Kayak literally Besok udah hari sebutuh gitu Ya mau gak mau pinjam Warna favorit aku apa? Ijo Aku tuh saking sukanya Sama warna ijo Semua yang warna ijo pun Jadinya aku suka Kayak misalnya Sayur Sayur itu warna ijo Dulu tuh aku gak suka sayur Dulu tuh aku gak suka buah alpukat Sekarang tuh aku minta Mama bikinin aku Jusul alpukat terus Sekarang pun juga Aku kalo makan Porsi sayur tuh Lebih banyak daripada daging Awal aku suka makan sayur Itu cuma karena Warnanya ijo Parah Ya That's a good thing sih Sebenernya Aku jadi suka makan sayur Temen yang nyariin Pas ada maunya itu Diapain Biar dia gak kayak gitu lagi Di cuekin Kalo aku jadi kamu Aku block Kalo misalnya ada yang ajak ketemu Aku gak mau ketemu Ya basically just cut Him or her From your life Next yaitu reaksi Jason Pas pertama kali Aku jadi beauty vlogger Itu gimana He is really supportive Dia tuh support aku banget Jadi aku tuh dari yang Awal aku makeup Aku tuh cuman bawa Koper-koper yang tentengan gitu Aku belum punya Koper yang modal Ada lampu Terus waktu itu juga aku Aku lagi nabung Aku lagi nabung Nabung Bikin uang hasil kerja dia Buat beli Koper makeupnya aku Jadi itu Pertama kalinya Aku punya Koper makeup yang bagus Dan juga itu Jadi modal awal Aku bikin video Dan dia pun juga Selalu support Aku setiap kali Aku bikin makeup Special effect Atau mungkin aku bikin makeup Apa Dia selalu bilang Wow keren Beb Wow gila Beb Kamu cukup banget Gila Beb Kamu cantik banget Kalo aku lagi makeup pun Dia juga gak pernah ngomel Aduh menar banget Aduh kayak tanten-tanten Yang gak pernah Terus aku kayak Wah gila Kamu cantik banget Kamu cantik banget Terus aku ngomong Kamu cantik banget Baby I love you I'm so proud of you Aku seneng banget Kamu bisa ngejar passion kamu Terus aku kayak Dia lagi disana Di sebelah Senyum-senyum Jadi itu adalah Pertanyaan terakhir Dan pas banget Baterai aku udah Mau habis So Ya Nanti aku akan bikin Q&A lagi Part 2 Untuk temen-temen Yang pertanyaannya Masih belum kejawab Dan masih ada yang Mau nanya lagi Alright guys So This is the end of the video Thank you so much Udah nontonin aku Cicet ngejelas hari ini And ya Thank you so much For watching Don't forget to like And subscribe And I'll see you in the next video Bye Bye Mwah Mwah I'll see you in the next video Bye 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 Bye